Penyerang saya Pril Madrid, Vinicius Junior, telah menjadi pusat berita utama sepanjang musim karena ia terus memimpin upaya melawan rasisme. Minggu lalu terlihat betapa besar beban yang ditanggungnya, setelah menangis saat konferensi pers. Ada dugaan bahwa kasus rasisme yang dihadapi winger asal Brazil itu bisa memaksanya keluar dari Liga Spanyol. Vinicius Junior menegaskan bahwa dirinya tidak berniat pergi kemanapun, karena dia merasa hal itu akan membiarkan kelompok rasis, menang. Kendhati begitu, jika dia terbuka untuk meninggalkan Madrid, dengan kedatangan Kylian Mbappe yang juga menciptakan ketidakpastian posisi di klub, maka dia akan memiliki banyak pilihan. El de Bate, via Sport, mengklaim bahwa tiga klub elit Eropa, yakni Liverpool FC, Chelsea FC, dan Paris Saint-Germain, PSG, bersedia mengeluarkan 200 juta euro, sekira 3,44 triliun rupiah, untuk mendapatkan tanda tangan Vinicius Junior. Apapun yang terjadi, Vinicius mengatakan ingin tetap berada di klub yang dicintainya, Real Madrid, dan terikat kontrak hingga tahun 2027. Rencananya, kontrak tersebut akan diperpanjang hingga tahun 2029 dalam jangka menengah, termasuk kenaikan gaji lagi. Meskipun kedatangan Mbappe, yang lebih suka bermain di sisi kiri, dapat menciptakan bentrokan dengan Vinicius, Real Madrid tampaknya masih tenang karena memiliki pelatih yang tiawai untuk mengatasi teka-teki posisi tersebut. Carlo Ancelotti selama ini dikenal memiliki banyak pengalaman menemukan peran sebagai bintang dalam tim yang belum tentu cocok. Lihat saja saat ia memainkan winger Angel di Maria di lini tengah ketika sang pemain memenangi Liga Champions bersama Los Blancos. Akhir Oktober 2023 lalu, Vinicius Junior memperbarui kontrak dengan Madrid yang berlaku hingga akhir musim 2026 hingga 2027. Madrid memang tidak menjelaskan detail angka-angka kontrak. Namun sejumlah media Spanyol yakin kontrak tersebut menjadikan Vini pemain dengan bayaran tertinggi di Madrid dan memiliki klausul pelepasan hingga 1 miliar euro, 1,06 miliar dolar as. Januari 2024 lalu, Manchester United dikabarkan sudah menawari 150 juta pound sterling kepada Madrid untuk mendapatkan Vinicius Junior.